Halo Sobat Usulit, selamat datang pada tutorial penggunaan e-book pada database Emerald untuk pengguna Sipitas Akademika Usu. Jika Anda mengakses dari jaringan kampus Usu, Anda dapat langsung menggunakannya dengan cara mengakses website perpustakaan di laman library.usu.ac.id. Kemudian, klik pada menu layanan e-book, lalu klik pada link logo Emerald. Jika Anda mengakses dari luar jaringan kampus Usu, silakan menggunakan jaringan proksi kampus pada website usuproksi.usu.ac.id. Kemudian, klik login dengan menggunakan Usu SSO pada portal akademik untuk yang berstatus sebagai mahasiswa dan Usu SSO SIM SDM untuk yang berstatus sebagai dosen dan tenaga pendidik. Setelah Anda berhasil login, kemudian Anda harus mengatur Squid Proxy sesuai browser dan sistem operasi yang Anda gunakan. Untuk mengetahui bagaimana cara pengaturan Squid Proxy, Anda dapat melihatnya pada video panduan melalui link channel YouTube perpustakaan Usu berikut ini. Selanjutnya, setelah pengaturan Squid Proxy selesai dilakukan, kemudian klik e-book pada menu e-resources di daftar navigasi. Kemudian, klik pada logo Emerald. Untuk akses e-book pada database Emerald yang dimiliki oleh perpustakaan Usu adalah sebanyak 471 judul di tahun 2017, 2019 sampai tahun 2020, di mana terdapat pada subjek bidang ilmu Sosiologi, Accounting, Finance and Economics, Library Studies, Business, Management and Strategy, Public Policy and Environmental Management, Marketing, dan Human Resources, Learning and Organization Studies. Berikut adalah cara mencari e-book pada database Emerald. Langkah pertama, silakan masukkan kata kunci pada kotak search. Setelah itu, klik tombol search. Berikut adalah hasil pencarian melalui pencarian sederhana. Selanjutnya, pastikan Anda melakukan penajaman hasil pencarian melalui menu di sebelah kanan layar. Klik pada only content I have access to untuk pencarian yang hanya dimiliki oleh perpustakaan Usu saja. Latasi hasil pencarian Anda dengan menentukan tahun judul buku yang ingin dicari. Setelah itu, klik Book Part untuk pencarian bab buku. Selanjutnya, klik pada judul buku yang sesuai untuk melihat detail buku. Lalu, klik View Summary and Detail untuk melihat lingkasan buku. Dan klik PDF untuk mengunduh judul buku dalam format PDF. Anda dapat menyalin kutipan buku melalui detail buku pada buku yang Anda inginkan. Untuk langkah kedua, silakan klik menu Advanced Search dalam menakukan pencarian yang lebih spesifik. Checklist pada Book Part untuk pencarian pada bab buku. Ketik kata kunci pada kotak pencarian dengan menentukan judul, abstrak, kontributor, dan nomor DOI buku. Klik Add Row untuk penelusuran dengan menggunakan operator boolean. Ketik tahun terbit buku yang ingin Anda cari. Kemudian, setelah itu, klik pada Only Content I Have Access To untuk pencarian buku yang hanya dimiliki oleh perpustakaan kusus saja. Untuk langkah ketiga, klik menu Browse Our Content. Kemudian, klik Book and Journals untuk pencarian pada judul buku. Kemudian, ketik judul buku yang ingin dicari pada kotak pencarian melalui Filter by Journal or Book Title. Setelah itu, klik tombol Search. Setelah hasil pencarian muncul, klik View Book untuk melihat detail buku dan mengunduh buku. Kemudian, centang pada kotak di Table of Contents. Selanjutnya, klik Download PDFs untuk mengunduh seluruh bagian buku dalam format PDF. Demikian Sobat Usulit, silakan memanfaatkan e-book pada database Emerald semaksimal mungkin untuk kebutuhan pembelajaran dan penelitian Anda. Jika tutorial ini kurang jelas, Anda dapat meminta bantuan dan bimbingan pustakawan untuk penggunaan database e-book dengan datang langsung ke ruang layanan, referensi, dan literasi informasi pada perpustakaan universitas di lantai 1. Terima kasih. Terima kasih.